Untuk menjaga dan melestarikan tradisi nenek moyang, Festival Talam Sehidang kembali digelar di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Ya, tradisi makan bersama ini bertujuan untuk menjalin silaturami sebagai bentuk rasa syukur akan nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Festival Talam Sehidang menjadi agenda tahunan yang selalu dinantikan masyarakat suku Melayu yang ada di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Ratusan warga terlihat asik memasak dengan menggunakan baju adat zaman dulu, bahkan peralatan masak dan rumah yang digunakan juga masih menggambarkan kondisi masyarakat zaman dulu. Selain memasak bersama, Festival Talam Sehidang ini juga menampilkan berbagai permainan, tarian, serta peragaan busana zaman dulu yang diiringan musik Melayu. Pada malam harinya, ribuan masyarakat ikut tumpah ruah dan berkumpul untuk makan bersama di rumah yang terbuat dari kayu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Tahun ini, Festival Talam Sehidang mengambil tema Kemenangan di Hari Raya, sehingga seluruh bangunan dan makanan yang disajikan bernuansa Hari Raya. Lewat festival ini diharamkan dapat melestarikan tradisi dan budaya Melayu, serta menjadi agenda pariwisata di Kabupaten Lingga khususnya dan Kepulauan Riau. Yang kelihatan ini akhirnya bisa menjadi atansi daripada pemerintahan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan juga pemerintah yang lain baik pemerintah pengusaha, BUMN, BUMB ada di sini. Dari Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Agus Fatur Rahman, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.